Baca tahun pertama saya baca, tahun kedua saya baca, tahun ketiga saya baca, tahun keempat selesai perjanjian lama. Nah lalu tahun berikutnya saya baca perjanjian baru. Di dalam kitab Matius saya baca Matius. Dan saya menemukan sebuah kalimat yang sangat luar biasa di dalam perkataan Yesus Kristus di dalam Injil ini. Dia berkata, kalau kamu ditambah pipi yang kanan kasih juga yang kiri, berdoalah untuk musuhmu, berkatilah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Ini adalah ajaran yang paling mulia, tidak ada ajaran terlebih-lebih agama saya yang lama tidak ada mengajarkan perkara yang seperti itu. Tapi begitu saya baca Bible, saya menemukan ajaran yang sangat-sangat mulia. Tidak ada seperti itu. Kamu ditambah pipi yang kanan, kasih juga yang kiri. Berdoalah untuk musuhmu, minta berkat untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Itu semua ada di dalam Bible dan itu perkataan Yesus Kristus. Saya terus membacanya. Di kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 saya membaca satu kalimat yang sangat-sangat luar biasa. Kalimat itu berbunyi demikian. Perkataan Yesus Kristus. Perkataan Yesus Kristus. Dan saya membaca di dalam surat 3 Ali Imran ayat yang ke-45. Allah SWT berfirman kepada hambanya Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menuliskannya di dalam sebuah ayat. Di dalam Ali Imran 3 ayat yang ke-45. Demikian. Apa artinya? Apa artinya? Sesungguhnya Isa anak Mariam atau Yesus Kristus putera Mariam. Dia lah yang terbesar. Dia lah yang terbesar di dunia dan di akhirat. Saya menggabungkan antara surat Ali Imran 3 45 dengan Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Matching. Cocok. Satu nama yang disebutkan oleh dua kitab ini. Nama Yesus Kristus yang berkuasa di langit dan di bumi. Nama Isa Al-Masih yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Al-Quran menceritakan bahwa bukan Nabi Adam yang terbesar di dunia dan di akhirat. Bukan Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Daud. Bukan Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Musa. Bukan Nabi Zakaria. Bukan Nabi Nuh. Bukan Nabi Ayub. Bukan Nabi-Nabi yang lain. Tetapi Al-Quran menceritakan bahwa yang terbesar di dunia dan di akhirat adalah. Isa putera Mariam. Atau di dalam Bible. Yesus Kristus anak Mariam. Saya menyimpan perkataan itu. Lalu saya membaca lagi Marcus Lukas. Saya ketemu dengan Injil Yohanes. Pasal yang pertama. Ayat yang pertama. Berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 berkata. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus yang adalah firman itu. Dialah yang menjadi manusia. Manusia.